200 kepala keluarga konsumen properti syariah perumahan rumahku surgaku mengikuti prosesi akad istisna pembelian unit. CEO PT Cipta Sumbermas Dery Suandi mengatakan, kehadiran rumah dengan konsep syariah kini sudah menjadi solusi bagi masyarakat untuk memiliki tempat tinggal dengan harga yang terjangkau, terlebih adanya kemudahan persyaratan. Menurutnya, sebanyak 40 persen masing-masing perumahan digunakan untuk fasos-fasum, sedangkan 20 persen lahan lainnya digunakan untuk sarana dan prasarana berupa jalan dan saluran, serta 20 persen sisanya peruntukannya untuk lahan sosial, seperti tempat ibadah dan ruang terbuka hijau. Mereka sudah masuk ke fase inden, inden itu mereka memilih serap lima kunci, ada yang 12 bulan, ada yang 18 bulan, ada 24 bulan, terkaitu kemampuan masing-masing saja. Nah insya Allah program seperti ini menjadi wing-wing bagi masyarakat yang selama ini digunakan rumah, tapi enggak layak banget, enggak ada segi gaji, atau bekerja seturnal formal. Bisa dengan pola-pola seperti ini, dan terbukti ratusan warga masyarakat, tak gerak, jabatan eksekala, macam-macam, itu persemangat mengikuti program ini. Sementara para konsumen mengaku sangat terbantu dengan konsep perumahan syariah seperti ini, karena mudahnya persyaratan yang tidak dimiliki pembiayaan konvensional. Saya begitu melihat sanggir, saya tertarik, jadi disitu saya tertarik, apalagi tidak ada riba, semuanya total dari jumlah harga itu tidak ada yang bertambah atau tidak ada yang bertambah. Proposan yang dibuat oleh konsep perumahan ini adalah, mereka memberikan keleluasan bagi mereka-mereka yang berpenghasilan tidak tetap. Di perbankan itu penghasilan tetap yang diminta, dengan bunga dan lain sebagainya. Tapi di perumahan ini, si pengembang atau developer memberikan terobosan-terobosan bahwa masyarakat yang berhasilan rendah sekalipun, dengan penghasilan yang tidak tetap sekalipun, setelah dihitung, mereka meyakinkan bahwa masyarakat dikenalkan-terobosan memiliki kemampu untuk beri kesempatan untuk memiliki rumah yang sederhana. Sangyang Islamic Village dan Al-Fawzhar Muslim City, ada seribu unit rumah yang ditawarkan kepada masyarakat dengan konsep syariah. Mori Hatunia Notam, melaporkan untuk Joti Finanus.